Terima kasih saudara yang masih bersama kami di Detake Primalam untuk menyiasati harga kedela yang terus mengalami kenaikan hingga Rp700.000 per karung. Pemerajin tempe di Tanjung Pinang memilih tetap menjaga produksi dengan cara mengecilkan ukuran produk. Salah satu pengerajin tempe yang beralamat di jalan di Sudarso Batu Hitam Tanjung Pinang Danis Tobam Rizaldi selasa pagi menjelaskan sejak beberapa bulan belakang kenaikan harga kacang kedela terus terjadi setiap bulannya mengalami kenaikan Rp5.000 dari harga sebelah sekitar Rp600.000 hingga merangkak naik menjadi Rp700.000 per karung. Di tengah melewajaknya harga kedela di pasaran saat ini, ia pun terpaksa mengecilkan ukuran tempe yang diproduksi agar tidak merugi akibat harga kedela yang terus mengalami kenaikan. Meskipun keputusan mengecilkan ukuran produksi tersebut bukan keputusan dari perkumpulan pengusaha tahu dan tempe karena menurutnya perkumpulan belum mengambil keputusan terkait kenaikan harga yang terjadi. Proses produksi tempe miliknya masih berjalan secara normal. Begitu juga dengan bahan baku kedela masih tersedia di pasaran di mana dalam sehari dirinya bisa memproduksi 200 kg tempe dengan menghabiskan empat karung kedela. Tentu-tentu bisa Rp4.000, Rp1.000.000 Dan saat ini menjadi Rp1.000.000 dan Rp1.000.000 Dan terlihat ini kalau untuk saya ada inisiatif sedikit dari kursus yang saya sendiri itu ada pengajilan ukuran. Cuma kalau untuk secara umum seluruh handal pengrajin kapital kursus yang di Mipinang itu belum ada tindakan khusus. Maksudnya, apakah ada kenaikan harga ataupun mau mengecilan? Kalau saya sih memang ada inisiatif untuk mengecilan ukuran. Jadi, kita tunggu nanti bagaimana dari pertumbuhan apakah mau dimaikkan atau mau mengecilan ukuran. Diketahui harga kedilai naik secara nasional. Hal tersebut dikarenakan negara produsen kedilai dunia seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina baru akan memanen kedilai pada November dan Desember. Ada pun kedilai yang ada saat ini. Pada umumnya merupakan kedilai yang dipanen pada tahun lalu sehingga kualitasnya sedikit menurun. Dari Nigrahan melaporkan dari Tanjung Pinang.